Intro Sesuai amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, rangkaian tahapan pengilu dimulai dari 20 bulan sebelum pengemutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang, yaitu tepat pada selasa 14 Juni 2022. Pada acara pembukaan tahapan pengilu yang dilaksanakan selasa malam, Ketua KPU Hashim Asyari menjelaskan acara peruncuran ini sebagai bentuk sosialisasi awal tahapan pengilu bagi masyarakat. Dalam acara ini KPU turut mengundang pihak dari pemerintah, DPR, MPR, DPD, pimpinan partai politik, dan sejumlah organisasi yang menggeluti pengilu. Jadi banyak yang memahami bahwa pemilu 2024 ya tahunnya di 2024 saja, padahal tidak demikian, karena pemilu ini kan rangkaian kegiatan yang ada tahapan-tahapannya dan masing-masing tahapan saling berkaitan. Jadi misalkan pada tahun 2022 ini, itu ada kegiatan yang diantaranya utama ya, berkaitan dengan pemilu itu ada pendaftaran partai politik sebagai bakal calon beserta pemilu 2024. Itu dilakukan pada bulan Agustus. Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri menyampaikan sejumlah imbuan kepada KPU terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Presiden mendukung penuh pelaksanaan pemilu yang sudah ditetapkan, serta mengimbau KPU untuk menyiapkan semua tahapan secara detail, terutama terkait pemutakhiran data pemilih. Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, KPU diminta untuk meningkatkan kualitas pemilu, agar penyelenggaraan pemilu di Indonesia bisa menjadi rujukan dunia. Tim Liputan CNN Indonesia